TKN Prabowo Gibran kalau itu usaha untuk mengiring pini di masa teman ini yang harus ada dikuasai atau diisi oleh hal seperti itu? Yaitu kan inisiasi dari teman-teman akademisi menyampaikan fakta dan menyampaikan suara-suaranya, suara-suara moral. Dan menurut saya, yaitu sebagai bentuk ekspresi dari kalangan akademisi menggambarkan situasi demokrasi Indonesia saat ini. Dimanapun kita kan harus jaga demokrasi ini sesuai dengan mandat reformasi demokrasi itu. Bahwa kita sudah percaya bahwa demokrasi ini harus kita jaga. Tidak boleh ada pelangganan kekuasaan menabrak aturan dalam era demokrasi ini. Maka yang disampaikan oleh teman-teman akademisi itu menurut saya itu baik sebagai edukasi kepada publik. Beliau-beliau bukan bagian dari tim sukses. Dan saya yakin suara beliau tersebut, suara teman-teman akademisi itu bersuara untuk demokrasi Indonesia. Gitu. Bukan untuk kandidat calon presiden manapun. Seperti itu. Mereka menyuarakan kebenaran. Kalau menurut TKN Pembangunan di sini sebagian besar fitnah, terutama yang suara Kepala Desa dan Kepala Desa dan Kepala Daerah. Ya kalau fitnah, kan itu melanggar hukum. Iya itu. Dan teman-teman itu yang saya percaya integritas ya pada hukum itu tinggi. Kan itu. Hukum itu kan bukan sekedar pasal-pasal. Tapi di atas dari hukum itu adalah etika dan moral. Dan nurani teman-teman akademisi sedang bekerja untuk menjaga demokrasi kita. Itu. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.